Intro Jujur, jadi ketua pelaksana FFI tuh gak mudah ya, tanggung jawab yang besar sekali dan persiapannya juga sangat hektik Karena sebenarnya LSPR ini adalah kampus ketiga, kita pertama udah ke Kupang, terus ke Makassar, akhirnya ini sekarang gantian Jakarta Nanti next adalah ada kota-kota berikutnya, ada dua kampus lagi Jadi bener-bener hektik banget kita membawa FFI ke kalangan mahasiswa ini Terus, dan aku jadi panitia ya, maksudnya bukannya jadi pengisi acara gitu Jadi ketua pelaksana, panitia yang ngatur panggungnya gimana, sofanya gimana, sampai hal-hal terkecil gitu Jadi lumayan hektik sih yang biasanya jadi bintang tamu, tapi ini jadi di belakang layar juga gitu Jadi pengalaman pertama, tahun sebelumnya mau dokternya sih? Kalau bikin event udah sering ya, karena aku punya production house kan, mereka juga suka bikin-bikin event production house ku Tapi kan ini adalah tahun pertama aku menjadi ketua pelaksana Jadi ya pasti beda banget, karena ini kan adalah event negara ya Dan bener-bener ajang penghargaan tertinggi perfilman Indonesia Aku pun sendiri jujur, kalau ngeliat gitu ya, masih gak nyangka aku tuh ketua pelaksana gitu Karena paling muda juga gitu di komite, tapi bersyukur banget sama kesempatan yang dikasih Semoga FFV ketika aku menjadi ketua pelaksana bisa makin baik lagi gitu Tapi mungkin ada sharing sama yang senior-senior gak sih ketika kamu menjadi ketua pelaksana harus gimana gitu? Oh pasti banget lah, aku lumayan agak panik pas ditawarin jadi ketua pelaksana Karena aku langsung nelfon ke Rezara Hadian, karena kan sebelumnya ketua komitenya dia Terus aku telfon gimana nih aku diajakin jadi ketua pelaksana, gimana cara mengaturnya Karena kan ini dunia yang baru buat aku ya, walaupun masih di industri film Tapi kan ini acara besar gitu, Festival Film Indonesia Dan setelah mendengar nasihat dari beberapa senior, baru aku memberanikan diri untuk mengiakan tawarannya gitu Ini jadi kayak salah satu wishlist kamu gak sih? Bahkan gak ada di wishlist, karena aku bahkan gak bermimpi sampe sejauh ini gitu loh Aku gak kebayang masuk ke dalam komite FFI gitu Waktu itu kan mimpinya semoga suatu saat nanti bisa mendapatkan penghargaan FFI Dan tahun lalu aku alhamdulillah udah mendapatkan itu gitu Tapi gak nyangka abis itu langsung ditawarin jadi ketua, jadi komite gitu Masuk ke dalam komite FFI, jadi lumayan kaget dan semangat setiap harinya untuk ngatur FFI gitu Ini jadi kayak berarti sudah melampaui apa yang kamu doakan gitu ya? Iya ini udah melampaui apa yang aku doakan dan seneng banget karena bisa punya kesempatan ini Tapi apa lagi sih gitu loh, ini kan udah semua pencapaian sudah sampai di FFI ini sudah dilampaui semua Apa lagi sih yang belum? Sebenernya kalo ditanya apa lagi yang belum, aku sih sekarang beneran fokusnya itu ngejalanin yang ada Karena aku menjabat di FFI aja sampe 2026 Jadi kayak masih lama nih gitu, tanggung jawabnya masih banyak banget Dan mimpi dan visi-misi sinias-sinias film terhadap FFI itu juga masih banyak yang harus kita dengarkan Dan bagaimana caranya supaya kita bisa mewujudkan itu di tahun-tahun berikutnya Jadi PRnya masih banyak banget untuk FFI Terus kan ada pekerjaan-pekerjaan lain, aku juga jadi produser di production house aku sendiri Dan masih main film juga Jadi bener-bener lagi menjalankan yang ada di depan mata dulu sih Karena beneran lumayan hektik banget hidup aku saat ini gitu Artinya kerja di belakang layak masih tetap berjalan terus dan dilakuin terus? Dilakuin terus ya, jadi sekarang aku punya banyak kantor Dan harus kantor terus gitu, ada kantor PH, kantor FFI Aku juga kan expert panel atau tenaga ahli di yayasan BUMN Itu juga aku, apa namanya, supervisi beberapa proyek mereka Kerja juga di konservasi Jadi ya lumayan banyak dan hektik kegiatan belakang layarnya Makanya di depan layarnya tuh sebenarnya aku batasi kayak setahun tuh 1-2 film aja Karena kalau shooting film kan harus fokus ya, takutnya kerjaan kantornya terbengkalai gitu Ini kan karis banget ya jadwalnya, mungkin untuk ngebagi waktu yang sendiri sepemana sih? Jujur dijalanin aja sih Karena ya jadinya aku bener-bener detail banget sama schedule aku gitu ya Kayak setiap jamnya itu udah dibagi Kayak misalnya pagi dari pagi sampai jam segini itu ngantor dulu di FFI Habis itu bagi waktu untuk ngantor di Cinemaku Pictures gitu Habis itu ntar besoknya meeting sama yayasan BUMN Ntar besokannya lagi sama konservasi gitu Jadi emang dibagi aja waktunya Cuma ya tetep harus balance ya sama kehidupan personal Jadi pasti harus juga ada waktu kosong gitu Biasanya untuk ngasih waktu kosong aja di dating atau gimana sih? Dan ngapain biasanya? Aku tuh gak ada week and weekdays Gak ada bedanya buat aku, week and weekdays tetep hektik Jadi ya kapanpun manajer aku bisa ngasih waktu kosong Mau week and weekdays aku gak apa-apa sih gitu Biasanya request ke manajer tuh pengen apa sih gitu dalam sebulan? Aku harus ada diving Aku harus ada ke laut Aku kalau gak ke laut aku bisa stress Jadi kayak harus ada momen dimana aku scuba diving kek Atau free diving atau mancing deh Yang penting aku bisa ngelakuin hobi aku itu aja Karena kesenangan aku saat ini beneran cuma hobi aku doang Gak ada lagi semuanya kerja doang gitu Artinya selalu ke luar kota? Gak juga, kalau mancing bisa di Pulau Seribu Cuma 40 menit naik kapal atau di Tanjung Pasir Naik kapal juga ya sebentar aja Terus ya paling kalau ada waktu kayak 3 hari atau 4 hari kosong Baru kita kayak ke Bali yang deket-deket Kemarin sih agak jauh ke Alor ya di Nusut Tenggara Timur Terus nanti ke depannya mungkin ada rencana-rencana lain Mau keluar dulu sayang? Sini Kasian loh kejebaknya dalam lift Kalau hobi baru ada lagi gak sih Kak? Belum ada ya, karena hobi yang ada aja udah gak tau bagi waktunya gimana Jadi kayak udah pokoknya cukup kesenangan aku di laut aja Harus ada 2 hari aja gitu, 2 hari, 3 hari gitu Pergi untuk sekedar healing sedikit gitu ya Tapi itu juga tetep work from anywhere sih Jadi walaupun aku mancing diving atau free dive Tetep aja selalu standby handphone Jadi nyarinya juga lokasinya yang ada sinyal gitu Seberapa melegakannya kamu ketika udah free diving? Lega banget, sebenernya bukan lega sih Tapi moodnya jadi kebangun lagi gitu Yang tadinya udah burn out, ngerjain ini itu Tapi pas ada waktu untuk kesenangan diri sendiri tuh Moodnya jadi bangkit lagi Jadinya besokannya jadi lebih semangat gitu Ini kan padat juga ya jatuhannya untuk kesehatannya sendiri Dan pola makan gitu Siapa lagi diet kan? Aku sebenernya gak diet untuk ngurangi makan ya Karena ya udah mencapai berat badan yang Bahkan kata orang-orang terlalu kecil atau apa Jadi sebenernya cuma makan sehat aja Terus tidur sih yang paling penting gitu Karena itu yang paling penting ternyata Mereka di hidup aku ya Kalau aku tidurnya di atas jam 12 atau pagi terus Itu pasti sakit tuh Jadi emang jam 11 malem udah usahain di kasur Merem tidur dan ngasih pengertian ke temen-temen kerja Untuk tidak ngecat aku di waktu jam-jam tidur gitu Terus selalu bawa makanan sendiri ya? Kayak kemaren buat mie goreng Iya aku selalu bawa bekal sendiri Hari ini juga bawa bekal sendiri Jadi emang biasain pagi-pagi bangun masak buat bekal sampai malem gitu Dengan padatnya kamu Dengan kesibukan kamu Support sisinya siapa aja? Support sisinya orang tua Pasti ya Selalu mendukung kegiatan aku Sama sahabat-sahabat aku sih Kayak Sahabat-sahabat aku tuh sosit-sosit semua ya Jadi kayak suka nanyain kabar Terus kayak ngirimin makanan Atau ngirimin bunga gitu Kalau tau aku lagi capek banget gitu sih Sosit-sosuit sahabat aku Artinya mengesampingkan pasangan dulu untuk saat ini? Karena gak ada waktu nyarinya Gak ada waktu nyarinya mau dimana tuh Saya bingung ketemu jodohnya dimana Gak ada waktu pacarannya juga Jadi kayak ya saya serahkan aja ke Tuhan ya Siapa tau pas diving dia lagi nyari ikan juga Ya kan? Ketemu di bawah laut halo gitu Banyak banget nih yang menjodoh-jodohkan Sama kita juga menurut seperti apa sih? Ya wajar aja karena lagi film bareng kan Mau tayang dikit lagi nih 17 Oktober Bolehkah sekalian aja aku menangis Dan mungkin mereka ngeliat Kita kan deket ya Maksudnya walaupun udah syuting film Tapi selesai syuting film juga saling support gitu Aku suka nonton Mas Dikta Manggung Terus Mas Dikta juga datang ke acara-acara yang aku buat gitu Jadi mungkin orang ngeliatnya kayak Oh so sweet saling support gitu Aku sih terima aja dan seneng banget Kalau dijodoh-jodohin Karena mereka ngeliat chemistry kita Di saat proses syuting film gitu Jadi siapa tau mereka pengen beli tiketnya ke bioskop ya Tapi Priya ini kan ada sampai Om Andre juga kan Kayak ngasih nasihatin kamu Kalau Monica nanti aja dulu Priya Kalau segala macem kayak gitu Kayak gimana sih? Itu kan waktu itu main sketsa Jadi main sketsa terus Om Andre ngomong kayak gitu Malah dia yang diledekin kan gitu Jadi ya itu main sketsa aja sih Ceritanya nasehatin soal jodoh gitu aja Jadi kayak masukan juga gak sih buat kamu nih Oh bener nih Berarti nantilah di umurnya cukup Dengan finansial yang sudah lebih cukup Dan mungkin kitanya juga sudah bisa menerima Ya kalau aku sih gak ada target dan gak ada deadline juga ya Karena deadline orang beda-beda Yang penting happy aja ngejalaninnya Dan orang tua juga gak pernah bawel soal itu sih Untungnya orang tua saya Kriterianya mungkin memang seperti apa Saya bagikan Priya kan dengan banyak talenta dan juga Kriterianya yang bisa menyeimbangkan hidup aku aja sih Tidak takut dengan achievement yang aku miliki Malah mendukung aku sepenuhnya Bisa menjadi pasangan yang tumbuh bersama gitu Terakhir, kemarin pakai baju SMA Banyak meditian yang bilang cocok banget Alhamdulillah masih cocok Masih dibilang cocok pakai baju SMA Ini juga acara sama siswa Masih kesumuran kan? Alhamdulillah Jadi ya seneng aja sih Itu emang acara-acara brand yang mengharuskan aku pakai baju SMA gitu Kayaknya next ada ini juga buat jadi dosen atau seperti apa? Ya itu sudah menjadi obrolan dari sejak lama sebenernya Untuk kembali ke kampus sendiri untuk mengajar Kita lihat aja nanti ya update-nya gimana Oke Oke